Imigrasi Tanjung Pinang kembali melakukan sosialisasi terkait keunggulan paspor elektronik kepada masyarakat. Paspor elektronik diketahui memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tingkat keamanan yang lebih tinggi, karena dilengkapi dengan chip RFID yang menyimpan data biometrik pemilik paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 Tanjung Pinang menggelar sosialisasi keimigrasian terkait paspor elektronik kepada masyarakat Kabupaten Bintan di Aula Kecamatan Bintan Timur. Elektronik paspor atau e-paspor ini merupakan salah satu inovasi dalam pelayanan keimigrasian. Paspor elektronik memiliki standar pengamanan biometrik yang dilengkapi chip. Untuk mendapatkan paspor elektronik, pemohon dikenakan biaya sebesar Rp650.000. Meski biayanya lebih besar dibanding biaya pembuatan paspor konvensional, paspor elektronik memiliki banyak keunggulan daripada paspor biasa. Beberapa keunggulan paspor elektronik diantaranya memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, karena dilengkapi dengan chip RFID yang menyimpan data biometrik seperti sidik jari dan foto wajah, sehingga lebih sulit untuk dipalsukan. Selain itu, proses pemeriksaan paspor elektronik menjadi lebih cepat di bandara dan pos imigrasi, karena bisa dilakukan melalui pemindai elektronik yang membaca chip pada paspor. Jadi, untuk supaya masyarakat tahu apa keuntungan paspor elektronik, karena semakin dari zaman ke zaman, merta ini harus Anda upgrade namanya keamanan sekunti dari paspor Indonesia. Salah satu keuntungannya apa keunggulannya ya? Keunggulannya yang pasti keamanan, future keamanannya tinggi, karena di dalamnya ada chip yang memuat data biometrik kita di situ. Jadi, sulit untuk dipalsukan. Jadi, sangat-sangat baik untuk keamanannya, sehingga apabila baik keamanannya, future keamanannya baik, sehingga masyarakat yang mungkin akan mengoplay visa itu lebih mudah dari keputaan. Persyaratan untuk mendapatkan paspor elektronik, sama dengan pengurusan paspor konvensional, yang di dokumen data diri seperti KTP, akte kelahiran atau surat nikah, dan beberapa dokumen pendukung pembuatan paspor elektronik lainnya. Dari Nubraham, laporkan dari Bintan.